Kita ke informasi lain, pemirsa polisi berhasil mengungkap laboratorium narkotika jenis ekstasi di Medan Sumatera Utara. Pemirsa penggerebekan laboratorium narkotika jenis ekstasi berlangsung di sebuah rumah di Jalan Jumhana, Kejamatan Medan Area. Hasilnya 6 orang ditangkap, 2 diantaranya pasangan suami istri berinisial HK dan DK yang merupakan pemilik lab dan juga pembuat ekstasi. Polisi juga menyertai barang bukti ekstasi sebanyak 635 butir atau seberat 232,13 gram. Mephedron berupa serbuk seberat 532,92 gram serta alat cetak ekstasi dan juga bahan kimia. Kenam tersangka mendapat ancaman hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup. Pembuat dan segalanya juga mengedarkan. Anak pun barang bukti ini adalah alat cetak ekstasi, berbagai jenis bahan kimia prokursor dan peralatan kandestan laboratorium narkotika jenis ekstasi. Bahan kimia sebanyak 8,98 kilogram, bahan kimia cair sebanyak 285 liter, ekstasi sebanyak 635. Petugas gabungan dari Polresta, Pati, Dapolda, Jawa Tengah terus memburu para penganiaya bos rental asal Jakarta. Kali ini polisi berhasil mengamankan 33 motor dan 6 mobil tanpa surat lengkap di Kecamatan Sukolilo, Pati, Jawa Tengah. Tim gabungan dari Direskrim Suspolda, Jawa Tengah dan Polresta, Pati, terus mengembangkan penyelidikan dalam kasus penganiayaan terhadap bos rental asal Jakarta. Mereka menelusuri tempat kejadian perkara untuk mencari para pelaku lainnya. Dalam penelusuran, polisi gagal menemukan para pelaku lainnya, namun berhasil mengamankan 33 unit kendaraan roda 2 dan 6 kendaraan roda 4 yang tidak memiliki dokumen lengkap. Puluhan kendaraan tersebut langsung dibawa petugas untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian untuk menindaklanjuti adanya berita viral mengenai Kecamatan Sukolilo adalah Kecamatan Kelompok Penadahan Kendaraan Romotor. Kami pun tadi telah melakukan upaya penindakan terhadap beberapa unit roda 2 dan roda 6. Berhasil ditamankan 33 unit sepeda motor dan 6 unit kendaraan roda 4. Dari penindakan yang kita lakukan, ada beberapa orang yang kita sementara lakukan pendalaman di Satreskrim, Poresta Pati. Dalam kasus penganean terhadap bos rental asal Jakarta, polisi baru menetapkan 4 tersangka dan telah memeriksa 35 saksi. Polisi memberikan patas waktu hingga 1 minggu, serta mengimbau para pelaku yang purot untuk menyerahkan diri. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, Ainews melaporkan. Mantan terpidana kasus pembunuhan Vina, Saka Tatal, minta nama baik yang dipulihkan dan oknopolis yang terlibat penganean di proses hukum. Sementara itu, pemirsa sejumlah saksi terus bermunculan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Salah satunya adalah Rana alias Pying dan wawancara khusus tim Ainews TV bersama Rana sekaligus menutup Ainews pagi hari ini. Ya, dan jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional lengkap di Ainews ID. Dan akhir kata, saya Cika Mutazam. Dan saya, Sementanya, pemirsa pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi, dan sampai jumpa. Benang kusut kasus pembunuhan Vina dan Eki perlahan mulai terkuak seiring berjalannya waktu, fakta baru bermunculan. Salah satu fakta yang menyita perhatian publik adalah keterangan dari mantan terpidana kasus Vina, Saka Tatal, yang mengklaim kerap mendapat perlakuan kasar, intimidasi, dan penyiksaan dari oknum polisi. Fakta itu terungkap setelah Saka memberikan keterangan dalam program Rakyat Bersuara Ainews beberapa waktu lalu. Saka memang kasih makan, tapi kasih makannya nggak sewajarnya, dilempar di lantai. Kalau nggak dimakan, bakal dipukulin lagi. Jadi piring berisi nasi dan lauknya, bukan piring. Jadi nasi bungkus. Nasi bungkus? Waktu diporesta itu. Dibuka, sudah dibuka karetnya, dilempar? Dilempar. Jadi berantakan? Nasi berantakan di lantai. Dan Saka makan dari lantai itu? Iya. Kalau nggak dimakan, dipukulin lagi. Minum dikasih? Minum juga pernah, sempat dikasih air kencing, suruh di minum. Mohon maaf. Air kencing. Air kencing siapa? Polisi nggak tahu dari mana itu. Tahunya dari mana kalau itu air kencing? Orang saya yang ngerasain, diputurin semua, dan Saka minum. Saka minum tapi dibuang lagi, dimuntahin, nggak bisa. Tapi sempat masuk mulut, dimuntahin. Iya. Kalau saya pribadi, saya, Pak, kepingin nama baik, saya bersih lagi kayak dulu lagi. Minta keadilan. Minta keadilan aja. Sama yang nggak bersalah tuh keluarin. Jangan melanggung beban orang yang nggak melakukan apapun yang dituduhkan. Sementara itu, Polda, Jawa Barat mengatakan proses penyelidikan terhadap dugaan penyalahgunaan wewenang hingga terjadinya kekerasan kepada Saka Tatal terus dilakukan oleh tim gabungan. Tim dari Kompolnas dan Kompnas HAM juga telah mendatangi Polda, Jawa Barat untuk menyelidiki dugaan adanya penyiksaan. Sobat, saat ini saya bersama dengan Pak Rana. Beliau bercerita kepada saya bahwa dirinya adalah orang yang saat itu sempat melerai perkelahian antara Fina Eki dan dua orang yang Bapak tak kenal ya, Pak, waktu itu ya. Bapak bisa ceritakan, Pak, waktu itu kejadiannya seperti apa, Pak? Saya di jalan layang, itu ada motor kejar-kejaran, motor dua. Nah, pas ditanjakan itu, dia berantem. Nah, berarti kan kanan jalan, saya kan kiri jalan, jadi saya berhenti di pinggir. Berarti yang boncengan ini, Fina dan motor satu lagi itu ke arah sumber? Iya, arah sumber. Motornya motor apa, Pak? Motornya motor... Warna? Warna hitam. Ya, kalau nomor polisi kita nggak sempat lihat sih. Cuman kan motor kan... Karena kan disebelahnya berantem. Adanya di posisi toar-toar itu, yang ada pot. Yang arah tour ya, Pak? Iya. Ya, saya kan bilang, kamu tuh masih anak sekolah, jangan berantem-berantem. Ini kan malam, sana pulang. Nah, dia kan sempat, udah tuh, pas dicerai tuh, nggak berantem. Nah, saya kan masih nunggu. Pas dia kan turun lagi, arah balik lagi turun. Saat Bapak Lerai, itu posisi dipukul atau gimana, Pak? Ya, lagi dipukul. Lagi dipukul, si temennya Pina-nya tuh. Eki? Iya. Lagi dipukul sama dua orang itu? Iya, sama dua orang itu. Gimana Bapak melihatnya waktu itu, Pak? Ya, saya kan sebelah jalan sih ya. Terus jadi makanya kita turun tuh. Terus dipisah tuh. Si Pina kan digalang gini, seret. Kan tadi kan otomatis kan turun. Oh, jadi posisinya motor Pina dan Eki dihalangi oleh motor... Yang dari, yang dikejar kan langsung turun kan. Si Pina kan sama yang dua kan mundur. Nah, yang galang kan langsung maju terus. Terus jotos. Terus kita kan lihat dari, saya tak bisa. Nah, sekarang ini udah rame nih, Pak. Di media sosial kasus ini. Bapak pun katanya sempat diperiksa ya, Pak? Oh, iya. Sempat diperiksa, Kolda Bandung. Apa yang ditanyakan kepada Bapak? Ya, ditanyakan kan. Lihat kejadian nggak? Ya, lihat, Pak. Berantem. Orang empat tuh. Perempuan satu, laki-laki tiga. Bapak ikut sidang waktu itu, Pak? Ikut sidang dua kali. Bapak sendiri kan melihat nih? Iya. Lima orang itu. Tujuh. Bukan tujuh orang. Bukan mereka ya, Pak? Ya, bukan. Orang di sidang kan dihadapin orang tujuh tuh. Kan di sumpah Quran kitanya tuh. Bapak yakin benar ya? Iya, bukan. Bukan tujuh orang itu? Bukan. Maupun Peggy yang saat ini ditahan, bukan itu, Pak? Bukan. 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 Terima kasih.